beda banget, udah baik lebih enak sekarang jangan pulang segini takut takut ini motornya oke guys, tadi udah warm up lap sekarang mau race MotoGP oke halo teman-teman semua, apa kabar? semoga kalian semua selalu dalam channel chat ya oke guys, jadi hari ini gue mau ke Lombok nonton MotoGP dan dianterin sama Tiara dianterin sama Tiara gemes banget makasih yang nganterin iya, tapi aku gak bisa ikut ke Lombok ga? iya, Tiara ada kerja ya? banyak kerja jadi gak bisa ikut ke Lombok tapi dia nganter gue ke airport, gemes banget gemes oke, jadi sekarang gue mau siap-siap masuk ke dalam karena udah mau boarding ga lama lagi dan kita akan ngeliat Mark Marquez pembela MotoGP beraksi di circuit Mandalika Lombok ya guys nanti kamu ikut terus sih kalo ikut tapi gak bisa ya? gak bisa ikut next lah ya, kapan-kapan lagi gak apa-apa tahun depan berarti nextnya lagi kamu kan gak suka motor gak apa-apa kan aku suka kamu hahaha gue misalkan mau, 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 mau oke guys, aku mengambil alih Youtube-nya Alshad Ahmad braw selen, aku pangen selen udah, aku kaguk banget sorry guys, bukan youtuber saya singer ngasih pelawat dan berkendok menjadi penyanyi gara-gara orangnya gara-gara 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 hiiii hiiii ingatin sama orang jadi gitu gak apa-apa harusnya kayak orang pacaran gitu lah gimana kayak gara-gara kayak cuman aku dan ada orang ada orang ada orang gara-gara ke pantai wala tapi nggak sampai airport lama habis itu pulang habis itu titinya pulang enggak Enggak, enggak kok. Kan cuma 4 hari. Cuma 4 hari? Nanti, iya lagi juga. Kalau gue di Jakarta, dia kan lagi kerja, guys. Jadi, jangan ganggul. Jadi, gue juga sekarang ngelombok, sekalian liburan, sekalian kerja juga. Kita nge-vlog. Asyik! Kayak bocil. Jangan gitu ikat. Oke, guys. Sekarang kita mau boarding pesawat sama Izan. Di belakang, sekarang jam 1.00 siang. Slide jam 1.45, guys. Sampai Lombok, sekitar jam 4.00. Oke, see you di Lombok, guys. Di belakang, masuk 5.00 siang. di belakang, 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 di belakang. Guys, udah di Lombok, nih. Penuh banget. Orang-orang betongnya di hari Habis atau Jumat hari ini. Wuuuuh! Ini euforia yang luar biasa, guys. karena Indonesia termasuk fansnya terbanyak juga fans terbanyak MotoGP guys dan ini ada spot favorit foto-foto orang nih foto ini sama motornya, Pertamina, Mendalika, CHG ini pembalapnya ada Boben Schneider sama Gabriel Rodigro oke guys, gue sampai circuit nih baru-baru entrance kemudian, nih bareng sama Tiara, sama Mama Halo, Mama Halo, Ilan juga Hai Masuk-masuk aja guys, come on jadi suasananya dari WBK terus kemarin waktu jatuhnya MotoGP disini jauh banget sama racenya MotoGP maksudnya ini kan kualifikasi yang udah berdekat di race beda banget sudah berbaik juga enak sekarang pokoknya mantep jalan ya ha? jalan ya jalan ya? jalan ya? jalan ya? jalan ya? jalan ya? takut pas ada dua kelas di atas luti hah? masih ada dua? iya oh my god itu nanti dia? nanti ini masih foto 3 itu kelas 250 cc abis ini 600 cc abis itu MotoGP MotoGP seribu kelasnya Marques lebih keceng lagi ntar-ntar saya tahu dulu? aku 600 1.625 tiga-tiga tiga kelas aku dulu dulu, tapi dulu dan gak gak sekeceng ini lah beda kelas ini kelas gulian maksudnya tapi kamu nasional keren banget iya dulu nasional doang hahahaha gak doang lho keren to yaaah sekarang MotoGP udah keluar guys nih gimana nanti seneng gak? seneng ngerti gak tapi? kan tadi udah aku suka tanya-tanya tadi kan iya dijelasin dikit-dikit gak ngerti-gak ngerti lah iya ngerti sih ngerti-ngerti ada kelas ABC tadi iya ada MotoGP, Moto2, Moto3 gua bilangnya kelas ABC guys biar gampang iya kan awang jadi biar mudah artinya betul ini motornya gimana mas Alshad gimana mas Alshad? hehehe hehehe rasanya dulunya kan pernah ada di sepuluh ini lombok ya nah terus sekarang tanya-tanya cuma bisa nonton gimana perasaannya mas? sesek waw sesek ya ini turun hari ketika kita balap gas pulang gampang 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 oke halo guys ini hari ke-2 hari ke-3 katang hari ke-3 gua di lombok dan hari ini adalah race day ya dimulai di Moto3 itu kok gak usah aja waktu siang deh sekitar jam segitu Moto3 race terus Moto2 setelahnya dan lain lagi puncak acara yaitu MotoGP race udah sekarang kita langsung aja ke dalem ke railbox nya karena sangat panas panas banget sekarang di sini gokil oke thank you ya gak sabar ini gua pengen liat race nya Tiara juga pertama kali nonton terlap yes pertama kalinya teru gak kemarin lihat prolification seru banget kerem-serem gimana gitu terus ngeliat ada yang jatuh padahal masih kualifikasi kan iya dia pengen banget dari kalau kalian ngeliat Gatel pengen ngebut-ngebutan juga iyalah iya kalian tau sendiri guys gua kan Gatel pengen ikutan ngebut di sirkuit mantep oke kita langsung ke railbox nya nanti kita liatin di atas pit nya kita liatin situasi di pit lane dan di garage oke see you guys untuk kali ini gua di Royal Hall guys bukan railbox lagi tapi Royal Hall jadi bangunannya kayak lebih digabung gitu berapa box ya kita liat nih guys tuh kayak gini Royal Hall nya ada meja bonder gitu mau korsi-korsi sekelilingnya terus siapin makan disini jadi kalian gak akan ribet terimakan iya kalian iya roh ih mantap dia pake headphone karena anak kecil masih gak kuat denger suara MotoGP ya guys jadi karena berisik banget takut rusak kepingnya jadi kita kasih headphone atau gak bisa diganti juga pake earplug sebenernya gitu nah ini makannya di siapin gitu disini memang sebelah sana udah pokoknya disini nyaman gak panas adem nyaman 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 iya apa lagi ada nanti nanti gue pengen cobain sama Tiana jalan-jalan nanti cobain kalo bisa ya semoga bisa semoga bisa biar dia liat pembalapnya guys oke guys kita mau pet wall nih sama Tiana sama mama biar dia liat kayak gimana garasi pembalap pembalap kelas dunia guys woi 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 garasinya almarhum pilih seri woi 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 ini kalo di pitlane kiri guys emang di waktu dan ketat banget waktunya ngebalin moer dimanapun ya pitlane di batu kiri maksudnya negara manapun masih ada yang selirin area gitu bawah tali biar beresnya sesuai waktu tepat waktu ini siap-siap warm up lap moto 3 dan setelah itu langsung kita satu eh gak ada satu ya cuma rasanya cuma satu racing guys oke jadi sekarang moto 3 mau warm up lap abis itu langsung race mantap wooo woooo 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 woo Lab 2 tadi guys, seru banget, gimana pertama kali liat start, merinding ga keluar start Seru ya? Seru banget Startnya motor2, lewat ga dapet spot gue, jadi ini lab kedua ya Seru banget Seru banget Iya ini lab kedua Lestikar masuk Wah2 itu, geber, apalagi motor Jupiter Let's go Btw Marques tadi, warm up ya pagi paginya, lama2 itu udah prakteksi gitu lupa Crash guys Big crash Big crash, gimana? Big crash Big crash, high side, di turn 10 kalo ga salah Kenceng sih itu Terus motornya hancur ya Marquesnya kata di bawah keluarga mandalige, mau di cek Oh ya? Wow Itu kenceng soalnya Nanti dia Itu Somgat Dampere belakang nih Kel Ketak Yang juara satunya orang Thailand Somgat Chantra Thailand waktunya ya Selamat tinggal Selamat tinggal Mantap, Asia Pride keren Di sini mau terjipi, semoga Marquez balap Semoga dia udah baik-baik aja Semoga dia layak untuk balap Tapi mendung guys Semoga ga hujan Kalau mendung ini aja, gak apa-apa Gak masalah Gak masalah, cuman lebih bagus panas Jadi mereka bawangnya lebih kencang Guys, jadi sekarang jam setengah tiga Tepatnya 14.34 Marquez ga balap Ya karena gegar otak Jadi Mark Marquez Deklare unfit to rest due to head concussion Jadi high setnya barusan itu Pasti ada hentakan kepala Walaupun helmnya kelas dunia Tetep aja guys Pusing itu pas segera otak Jadi demi keamanan Mark Marquez Jadi dia ga balap Demi keamanan dia dan pembalap lain sih Ya kan Terus juga Ale Due to weather condition Berarti ya karena Ini jarak pandangnya kurang jauh Dan juga Pujian deras guys Jadi di Delay Ayo 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 Ini itu Oh iya bener Ini juga ada Harif guys Terus Ada Rakes juga halo Ada yang gila acara Iya Enaknya bisa nonton MotoGP sama Ayang Delay guys Tunggu bentar Ntar gue sudah Start race sebelakang Oke Beat udah di open guys Beat lane open nih Malam akhirnya Wuh Oke guys Tadi udah warm up lap Sekarang mau race MotoGP Akhirnya loh setelah kita nunggu Berapa jam? Iya lama Buat sejam Sejam ya Sejam lebih lah Karena cuaca tidak mendukung Tadi dan sekarang Alhamdulillah udah mulai Reda tinggal gerimis doang Keren doangnya Keren doangnya Dan race director itu Memusulkan untuk Bisa balap Akhirnya mereka keluar Dan sekarang lagi Mau start guys Start guys Setan Setan Perang berisik apa? Gimana suaranya? Kencengkan? Apa rinding selalu? Iya gak tahu GP Desibel nya sampai 100 sekian Gila keren banget Berisik banget Berisik banget Wow Oke Hujan Hujan aja gaspul guys Gimana kalo kering kebayangkan Kalo kering mereka bawa pasti lebih cepet lebih kenceng Ini hujan aja udah geber Iya Hujan basah gini aja masih kenceng bawanya Gimana kalo kering panas Gila Gila melayang morena Sableng gendeng Jadi pengen balap lagi gitu kan Boleh gak balap Aku mengikuti restu ibu Iya Dia copy paste dari ibu Jualan pertama Jualan pertama Miguel Alicera Jualan kedua Fabio Porta lalu Jualan terlalu Jualan terlalu Wuh Nih guys Gokil Eh Kenapa? Karena aku mendukung Iya Gokil Udah best team banget Fabio dia Tahun lalu dia juara kan Fabio nya Gokil Ini Susah prediksi sekarang Boto GP yang menang Di Qatar kemarin Timnya Ducati Apa ya lupa Yang ngantangin guys Terus nyawa abu-abu Sekarang HTM Minggol Oliveira Udah hampir gak tebak Dulu kan Yamaha Honda Yamaha Honda Marquez Lorenzo Rossi Verdoza Terus kan Sekarang gak harus ditebak Teru kan Teru kan Tempat lagi ya Ini baru seri kedua nih Seri kedua Masih ada lagi seri-seri lain Di negara lain Cuman aja yang masih sama Aduh 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 Oke guys Mantep banget Seru parah GP Walaupun banyak nerdeganya Enggak cuma balapnya Tapi nerdegan dari mulai Ini balapnya sih Hujan Jadi engga Jadi engga Udah ada pake pawang Udah pake Indonesia Raya Tahunnya Alhamdulillah Balapan Semoga tahun depan lebih baik lah ya Menyelenggarakan Acara Internasional gini Apakah boto GP Harapan GP Mantep guys Ini guys saat-saat sedih Ketika beres nonton Packing Pada packing guys Malu pada pulang gitu Kayak Perpisahan selama tinggal Temu lagi tahun depan Kalau ada lagi MotoGP di Indonesia Kayak Perpisahan Tepatnya seberat guys Gak bisa gue Tepat perpisahan WSBK gue nangis Packing mereka Karena MotoGP Kenapa sih Lepas sih Gitu lah Pertemuan pasti ada Pertemuan pasti ada Pertemuan Iya Cuma ntar aja Gitu Jangan Sepat itu Aku banyak Cepatnya turutannya Jadi kayak Bawah Malas Sekarang saatnya kita Liburan dulu ya guys Guys Hari ini Gua sama Tiara Mau main water sport dulu Waduh Wih Sekit Mencari hiburan ya Refreshing dulu Kemarin kan abis foto GP Juga hiburan sih Juga refreshing juga sih Cuman Sekarang refreshingnya Kelaut lombok banget Gitu kan Jadi ikuti keseruan Gua sama Tiara Main water sport Go Bik up Waaa Waaaa Waaaa Waaa 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 Sopong sekali Kutong seviro Gila Apa Aku ngemacht resultado Woa Wajah Eh Ia akuianjak main Ia liat Wow selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih